1. Resmi, Kepolisian izinkan Piala Menpora 2021 Piala Menpora 2021 menjadi tolok ukur Polri untuk berikan izin Liga 1 2021. Kabar baik untuk bola Indonesia K. E. Polisian Republik Indonesia, Polri, akan berikan izin untuk kegiatan bola bisa kembali hidup di negeri ini, dengan turnamen pramusim Piala Menpora 2021. Pol Listio Sigit Prabowo, Kamis, tanggal 18 Februari. Ia menyampaikan tersebut setelah berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Zainuddin Amali. Pada pertemuan antara Kapolri dan Menpora, Listio menyerahkan surat izin untuk pelaksanaan Piala Menpora. Hal ini bisa jadi awal dari kembalinya bola Indonesia pada pertengahan Maret 2021. Bisa digelar di Indonesia, pada masa pandemi virus Corona. Makanya, Piala Menpora boleh dibilang S. Angat krusial menentukan izin Liga 1 dan Liga 2. PSSI dan LIB kompetisi Liga 1 akan dimulai pada Juni, atau setelah Idul Fitri. Protokol kesehatan menjadi hal yang paling esensial dalam pelaksanaan turnamen pramusim dan kompetisi. Kabar ini pun disambut sukacita oleh Bek Persija Jakarta, Otavio Dutra. Bek senior ini mengatakan bahwa kabar tersebut menjadi kabar gembira yang sudah dinantikan se- Luruh penggiat dan penikmat sepak bola tanah air. Saya sangat senang sekali, bukan saya saja tapi seluruh masyarakat Indonesia yang mencintai sepak bola kabar ini luar biasa. Dutra pun kemudian aja, ke pihak supporter untuk menjaga kepercayaan yang diberikan pihak keamanan dengan bilang nonton dari rumah aja. Supporter harus sabar dulu dan tertip ya supaya Liga 1 nanti dapat izin-izin kata Dutra. B. Ek berusia 37 tahun tersebut meminta semua pendukung klub untuk sama-sama menahan diri sementara ini. Turnamen ini jadi bahan evaluasi untuk penyelenggaran kompetisi 2021 baik Liga 1 dan Liga 2. Saya minta dan memohon kepada seluruh supporter untuk tidak datang ke stadion nonton TV di rumah aja ya kata Dutra. Terima kasih telah menonton!